Kok kamu belum tidur? Aku gak bisa tidur, gimana aku bisa tidur? Aku khawatir banget sama kamu. Terus gimana tadi? Alhamdulillah, ayo baik-baik aja. Ini kita baru nyampe rumah. Alhamdulillah, saya ikut lega dengernya. Ibu kenapa? Dan Ayu juga kenapa dia sampe kabur kayak gitu, Bu? Dis. Ayu udah tau. Ayu tau ibu hamil. Tadi dia liat USG itu. Ya Allah. Ibu bener-bener bukan ibu yang baik buat kalian. Ibu berkali-kali mengecewakan anak-anak ibu. Ibu. Ibu ini kau ayo membenci ibu seumur hidupnya, Nes. Kanan-anak ibu. Kanan-anak ibu. Ibu udah ya. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu, Bu. Ibu yang tenang ya. Nanti aku akan coba tenangin Ayu. Ya, aku akan ngomong baik-baik sama dia. Sekarang ibu masuk. Aku mau coba cari Ayu dulu. Ya. Ya, ibu. Ayu! 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 Ayu, kamu ke mana sih? Aku ngerti banget kenapa Ayu kecewa dan marah sama ibu. Aku juga gitu. Begitu aku tahu ibu hamil, aku juga sangat shock dan kecewa. Ayu! Ayu! Kamu kenapa yuk? Kenapa kamu bisa nangis kayak gini? Kamu bisa kok ngeluapin semua kesedihan kamu Kamu nangis aja sepuas Tapi setelah itu Kamu harus cerita sama saya Mungkin saya bisa bantu Ayo biar saya ambil kamu pulang ya Saya gak mau pulang pak Yaudah kamu tunggu disini sebentar ya Biar saya belum minum itu Ayo Ayu Pak Reno Halo Pak Reno Halo Dis Saya mau ngasih tau kalau sekarang Ayu lagi sama saya Saya takutnya kamu khawatir nyari ini Alhamdulillah pak Ini saya lagi cari-cari Ayu soalnya Syukurlah Ayu udah sama bapak Iya Dis Sekarang kami lagi ada di Taman Kemuning ya Dis Di Taman Kemuning Oke Saya langsung kesana sekarang ya pak Oke Dis Terima kasih pak Iya Dis Aduh Aduh Tadi Ayu kenapa ya Sampai nangis keluar dari rumah gitu Hadisdi pasti khawatir banget sama dia Tapan Hadisdi Halo Dis Gimana kamu udah ketemu sama Ayu Alhamdulillah barusan Pak Reno nelfon Terus bilang katanya Ayu lagi sama dia Ini sekarang saya lagi mau samperin mereka ke Taman Kemuning Hmm Reno Kok ada Reno? Iya aku juga gak tau Makanya aku mau kesana sekarang Yaudah kalau gitu Dis Kalau ada apa-apa kabarin saya ya Iya Nanti aku kabarin Yaudah Bye Batam Ayu Kasih Kamu ngelalu A-S-T Gimana? Sekarang kamu udah lega Kalau kamu udah lega Kamu bisa cerita sama saya Kenapa kamu nangis kayak gini Ya kalaupun kamu belum bisa cerita sama saya Gak apa-apa Saya akan tetap temen kamu disini Pak Apa Bapak pernah dikecewain Sama orang yang Bapak paling sayang Dan itu terjadi berulang kali Ya Yang namanya manusia Itu gak ada yang sepurnakan Ya kalaupun mereka nyakitin kita Itu karena mereka manusia Bukan berarti mereka dengan sengaja menyakitin kita Saya dari kecil Udah kehilangan ibu saya Dan gak ada satu hari pun yang saya lewati Tanpa merindukan ibu saya Kamu beruntung ibu Kamu masih punya ibu Yang sayang sama kamu Kamu bisa ngobrol sama dia Kamu bisa peluk dia Ya walaupun saya gak tau apa yang bikin kamu kecewa Dan apa yang ibu kamu lakukan Tetap ibu kamu layak dimaafkan Ayu Kamu Please. Karena kamu udah datang, saya pamit dulu. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak Reno. Iya, sama-sama. Dan lebih baik, kalian berdua juga pulang. Iya, baik, Pak. Halo, Syah. Ren, lu masih sama Adis di sini nggak? Adis lagi sama Ayus, ya. Baru aja gue tinggalin mereka. Tadi pas gue lagi di jalan, Ayun nelfen gue. Dia nangis dan gue samperin. Kayaknya mereka lagi ada masalah deh. Hmm... Bentar deh, Syah. Kok lo nggak tau gue lagi sama Adis di sini? Iya... Jadi... Barang gue ada yang ketinggalan di kantor. Terus gue telpon Adis di sini. Gue minta tolong kalau misalnya besok dia masuk, tolong cariin. Gitu. Terus dia bilang katanya dia mau ke taman karena lu lagi sama Ayu di sana. Hmm... Jadi gitu ceritanya? Iya. Pasya, Pasya, Pasya. Masih aja buang sama gue. Mau sampe kapan lo nutupin hubungan lo sama Adis di sini. Hmm... Yaudah deh. Mudah-mudahan masalahnya cepet kelar ya. Lo hati-hati kalau pulang, Ren. Oke, Syah. Oke, Syah. Jadi selama ini kakak tau kalau ibu hamil? Dan kakak nggak cerita sama aku. Aku juga berhak tau loh, Kak. Bukan gitu Yu. Maafin kakak Yu. Kakak bukannya nggak mau bilang sama kamu. Tapi kakak juga baru tau beberapa hari lalu. Dan kakak nggak bilang sama kamu itu karena ibu yang minta. Ibu takut kamu marah dan ibu takut kamu ngelakuin ini. Kamu bisa aja kabur, kamu bisa aja pergi. Ibu nggak mau itu. Cepet atau lambat aku pasti akan tau kak. Terus ibu cerita. Kakak tau siapa ayah dari bayi ini? Kalau soal itu ibu nggak cerita. Ya kalau gitu, aku nggak akan terima bayi itu. Kamu nggak boleh kayak gitu Yu. Bayi itu nggak bersalah, bayi itu nggak berdosa. Biar gimana pun, bayi itu adalah adik kita, adik kandung kita. Gimana aku bisa terima bayi itu kalau ibu aja nggak jujur sama aku kak? Ibu aja nggak cerita siapa laki-laki yang udah ngehambilin dia ke kita berdua. Masa kakak nggak kesel sama ibu? Ya Yu, sayang. Dengerin kakak ya. Yang namanya manusia itu tidak akan luput dari kesalahan. Iya. Ibu juga nggak tau kalau hal ini akan terjadi sama dia. Ya harusnya ibu tuh pikir dulu sebelum lakukan sesuatu yang memalukan kayak ginimu kak. Kalau bayi itu sampai lahir, itu... itu cuma akan jadi benar buat kita kak. Astagfirullahaladzim Yu. Astagfirullahaladzim Yu. Istighfar Yu, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak ada manusia di muka bumi ini yang tahu masa depan. Kita aja nggak tahu apa yang akan terjadi lima menit kemudian. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Dia yang melapain aku kak. Aku cuma kesel banget sama ibu. Aku nggak nyangka. Aku nggak bisa terima kalau ibu itu hamil kak. Iya, udah ya. Kakak ngerti banget. Kamu pasti masih shock sama kejadian ini. Dan kamu pasti marah besar. Dan kakak nggak nyalain kamu kok. Ini wajar dan normal. Tapi kakak minta satu hal sama kamu. Walaupun kamu marah besar sama ibu. Kamu benci sama ibu. Nggak mau maafin ibu. Tapi tolong. Tolong jangan nyudutin ibu. Jangan bikin ibu makin stres. Karena itu ngaruh ke kandungannya ibu. Aku takut kandungannya ibu kenapa-napa. Ya. Kakak mohon sama kamu ya. Sekarang kita pulang. Ya. Karena ibu pasti khawatir banget sama kita. Terutama kamu. Oke. Ya Allah. Lagi-lagi aku mengecewakan kedua anakku. Gimana kalau ayu nggak bisa maafin aku. Gimana kalau ayu pergi ninggalin aku. Maafin ibu ya ibu. Dis. Ibu sudah membuat kalian merada dalam situasi sulit seperti ini. Ibu. Ibu. Kamu. Bisa langsung bicara sama ibu. Nggak kak. Aku butuh waktu. Maaf ya. Aku bener-bener butuh waktu untuk pikirin semua ini kak. Ya udah. Nggak apa-apa. Kakak ngerti banget. Kamu pasti kecewa. Marah. Itu wajar. Ya udah. Sekarang kamu. Istirahat. Masuk kamar. Kamu tenangin diri. Ya. Aku. Langsung masuk kamar ya kak. Ya. Hai. Kok kamu belum tidur? Aku nggak bisa tidur. Gimana aku bisa tidur. Aku khawatir banget sama kamu. Terus gimana tadi? Alhamdulillah. Ayu baik-baik aja. Ini kita baru nyampe rumah. Alhamdulillah. Saya ikut lega dengernya. Dis. Tapi kalau saya boleh tahu. Ayu sama ibu ada masalah apa ya? Maaf. Saya nggak bermasuk ikut campur. Cuman. Kalau misalnya. Ada sesuatu yang saya bisa bantu. Saya bakal bantu. Nggak mungkin aku kasih tahu Pasha kalau ibu hamil. Itu sama aja. Kayak aku buka aib keluarga aku. Maafin aku ya, Syah. Aku nggak bisa cerita sama kamu sekarang. Dis. Kok ngelamun? Hei. Kenapa? Maaf tapi aku belum bisa cerita sama kamu sekarang. Mungkin nanti tapi nggak sekarang. Nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa. Tapi kapanpun kamu butuh bantuan. Kamu bisa cerita sama saya. Apapun itu saya bakal bantu. Semampu saya. Ya pasti. Yaudah kamu istirahat Gih. Besok kerja. Kamu juga istirahat. Ya. Yaudah. Kalau gitu selamat tidur. Selamat istirahat. Jangan sedih-sedih lagi ya. Good night. Good night Pasha. Ya Allah. Gimana kalau Pasha sampai tahu ibu Hamid di luar nikah? Apa mungkin dia bisa terima? Ya. Tidak. Ya. Ya lah. Ya. Ya. Ibu, Ibu jangan nangis terus, Ibu, Ibu ingat kata dokter kan, Ibu nggak boleh stress, bahaya buat janing Ibu, Udah ya, Ibu ya, gimana Ibu bisa tidur, bisa istirahat, setelah kejadian di Nisa, Ibu masih kecewa banget kan, dia marah sama Ibu kan, ya kan, Enggak Bu, Ayu cuman sedikit, shock, dan itu wajar, aku yakin Ayu cuman butuh waktu untuk mencerna semua ini Ibu, Tapi gimana kalau dia nggak bisa nerima, Des, terus dia pergi dari rumah karena dia kecewa sama Ibu, apalagi dia tahu Ibu hampir nggak ada suami, Ibu takut dia nggak maafin Ibu, Enggak, enggak Ibu nggak boleh mikir kayak gitu ya Ibu yang tenang, biar nanti aku yang ngomong sama Ayu, ya Ibu? Dis, kamu harus bilang sama Ayu ya, jangan pernah ninggalin Ibu, Ibu takut, Ibu takut banget dia marah sama Ibu, dia nggak maafin Ibu, Ya, Ibu pasti ngerasa hancur banget nih, kalau sampai Ayu nggak peduli sama Ibu lagi, Bu, aku janji, semua itu nggak akan terjadi, Ayu itu sayang banget sama Ibu, nanti pelan-pelan, seiring berjalannya waktu, Ayu pasti bisa maafin Ibu, ya, Ayu juga butuh waktu, Bu Oh iya, Bu, sebenarnya aku nggak mau bahas ini lagi, tapi aku rasa aku perlu tahu siapa ayah dari bayi ini, Bu Apa selama ini dugaan aku benar bosnya Ibu? Apa Ibu dilecehin sama dia? Dan Ibu diancam untuk menutupi semua ini? Apa Ibu dilecehin sama dia? Dan Ibu diancam untuk menutupi semua ini? Kak Liz, bukan dia, dan ini nggak ada hubungannya sama dia, hubungan Ibu sama dia cuma sebatas pekerjaan, itu aja, Bu Nah udah ya, kita nggak usah bahas ini lagi, kan kamu sendiri yang bilang Ibu nggak boleh stress, jadi udah ya, Ibu nggak mau bahas ini Ya udah, Ibu istirahat ya, kalau Ibu perlu apa-apa Ibu panggil aku aja, ya, udah Ya udah, ya, udah Ya udah, ya, udah Ya udah, ya, udah Ya udah Kau belum tidur? Masih kepikiran Ibu ya? Ibu gimana, Kak? Kasian Ibu Gak bisa berhenti nangis Ibu benar-benar ngerasa bersalah banget sama kamu Ibu takut kamu ninggalin dia, yuk Kakak harap Malam ini kamu bisa lebih tenangin diri Supaya besok kamu bisa bicara baik-baik sama Ibu Ya? Kak Semakin lama Perut Ibu akan membesar Orang-orang akan tahu kalau Ibu hamil Dan kalau sangi tetangga nggak tahu Ibu hamil tanpa suami Kita bisa diusir lagi kayak dulu, Kak Kak Udah berapa kali sih Ibu bikin kita malu kayak gini? Mau sampai kapan, Kak? Kakak yakin, Koyul Ibu pasti bisa berubah Kita cuma harus bantu Ibu 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 gak akan pernah bisa berubah, Kak Semua janji Ibu ke kita Itu semua cuma sekedar kata-kata Ibu gak pernah mikirin perasaan kita, Kak Bukannya Ibu bertobat Bukannya Ibu bertobat, Ibu malah semakin bikin dosa terus Udah 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 tetap Ibu kandung kita Ibu yang udah berjuang mati-matian melahirkan dan membesarkan kita, Ibu 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 Kita gak bisa terlantarkan adik kita gitu aja Apalagi Ibu Kamu gak mungkin tega, Kak Ibu berjuang, hamil, dan membesarkan kita Terima kasih Terima kasih